Terima kasih telah menonton! Sekarang coba untuk tarik nafas dulu Tarik nafas Dirasain udaranya dihidup Terus dihidup sekali Sekali lagi teman-teman Tarik nafasnya dirasain dihidup Terus dihidup Terus dihidup Oke Sekarang coba pawan-pawan Rasain dimana tempat teman-teman duduk Coba dirasain Empuk enggak Rasanya Udah tersa Aneh gak sih teman-teman Tadi kan Teman-teman udah duduk lama ya Dari close kid ya Udah duduk lama Terus udah nafas juga udah Dari bayi banyak nafas ya Gitu Tapi kenapa sekarang Pas tadi Teman-teman rasain lo Udah bisa rasak Gitu Kira-kira tadi Wah aku bisa rasain Ngakutin enggak gaya batang teman Ngakutin enggak? Enggak kok Ya karena Kita udah tahu Kok sih kayak gimana Terus nafas pakai udara kayak gimana Ya Tapi gimana Kalau Kita notice Kita merasakan sebetulnya Kita udah biasanya tahu Seperti diri kita Atau emosi kita Nah Makanya Kita mau berdiri tentang emosi Sekiranya Karena Rasanya kayak gini Kok tiba-tiba Ngutu ngutu Pagi ini Bisa seneng Siangnya marah-marah Atau merasa Aduh aku bikin ini aja deh Atau merasa Atau merasa Ehm Ini Apa namanya Ehm Teman-teman di sekelilingku tuh Bikin aku marah Aku jadiin marah Enggak pernah ngerasain itu sebelumnya teman-teman Oke Dan Kalau misalnya teman-teman Ngerasain itu Pernah enggak ada yang ngerasain Rasanya aneh gitu ya Terus kalian buru-buru Pingin Cari Apa yang aku rasain itu Ke Media sosial Atau ke internet Atau cari di google Siapa yang pernah cari tentang kondisinya sendiri di google Oh Oke Banyak ya ternyata ya Oke teman-teman Berit Banyak tadi ya Nah Teman-teman Itu yang biasa kita sebut Sebelumnya Sebelumnya Jadi Kita We assert Jadi kita menggeser pada diri kita Kalau kita itu punya kondisi ini Tanpa teman-teman itu Ehm Youtube Ehm Professional judgment Atau tanpa harus konsultasi Ke Orang-orang yang Berpengalaman Atau profesional Ya teman-teman Nah Tadi kan udah banyak ya Teman-teman Tapi Teman-teman Teman-teman Tidak sendiri Karena This is not so fun Banyak orang yang Mengalangannya juga teman-teman Banyak orang yang bertukangnya 44% orang Amerika Berdasarkan Firework itu Malang ini Gitu Gitu Kalau teman-teman sekalian ini sesuatu yang Begitu gak sih Janganlah Oh Yang tidak-tidak-tidak Oke Nah Teman-teman Kan benar apa sih Banyak gitu ya Ya Kenapa sih Ehm Kita tuh Ehm Saat kelihatan musuh itu Harus hati-hati banget Gitu ya Karena Ehm Berdasarkan Pengalaman Ini ya teman-teman ya Aku sudah sedikit banyak belajar di bagian Psikologi Dan Kalau Berdasarkan Apa yang aku Pelajari Kondisi mental itu Gak sesimpel gitu teman-teman Ehm Mendiagnosis Kondisi mental mental itu Gak segampang gitu teman-teman Contohnya nih Contohnya Kalian Rasa Cemas Intens Cemas banget gitu ya Intens Terus Habis itu Kalau misalnya Kalian Search di online Sosial media gitu Biasanya Kalau cemas banget itu Kalau menurut Sosial media Bagaimana Biasanya Oh Aku punya anxiety Di order Tiba-tiba gitu Nah Padahal Kalau berdasarkan export teman-teman Berdasarkan Profesional itu Kita harus Cemas Durasinya Sudah berapa lama Ini cemasnya Nah Sudah berapa lama Terus Akhir-akhir ini Ada kegiatan apa Atau ada Major life event apa Misalnya Kalian cemas Begitu intens Cemasnya Tapi Ternyata Kita Oh Dekat-dekat ini Mau ujian teksis Wajar gak Ya wajar Sebenarnya Atau mungkin Ehm Cemas Orang ini Tapi Ya cemasnya Ya baru Mulai kemarin sih Mulai-mulai Pagi ini sih Karena memang Itu tadi ada Tesis di Castro Ya Berarti Tidak bisa Buru-buru Kita putuskan Kalau itu adalah Biasanya bisa Tapi Dengan Sosial media itu Tapi Gak bisa mengangkat Kompleksitas Dari Ehm Mental condition Metropolis Quadrat Atau symptom Yang kalian alami Nah Terus Gimana dong Kalau misalnya Percaya-percaya Aja Danger nih teman-teman Yang pertama Adalah Fixated Atau Ya kalian gak apa Kalau kalian punya itu Gitu Kalau gak mau Melakuin itu Aku punya ini Nah Fixated Misalnya Ehm Aku Kok pagi ini Semang Sore ini Gak sedih ya Terus Yang gak apa-apa Kamu kan hari ini lagi Bagai kerjaan So Mereka Aku bingung lalu Ehm Gimana Nanti Nanti Kalau disini Eh coba kamu istirahat Gak mau mobil Gak mau mobil Itu kan berarti Fixated Padahal Belum Berkonsultasi ke Expert juga Nah itu satu itu Yang kedua Gak bisa teman-teman Sesuatu yang Itu tadi Misalnya nih kamu Anxious itu tadi Dan ternyata Ehm Dekat-dekat Hari itu kamu mau share basis For example Kayak itu Terus Waduh Akhirnya kamu Mencemaskan Sesuatu yang Harusnya gak kamu cemaskan Nah Itu kan lebih Mobil motor Parastilasi Gitu Jadi Benjarnya disitu Terlebih lagi Selain Disimplifikasi Kalau Jadi Pasti otomatis Kamu punya Ini Harus Otomatis Akan Punya Insight Dior Terlebih lagi Lebih Sosial media Algoritma Kalian udah tau Eh babi Siapa yang Eh babi Bisa Apa yang Kita Sukai Apa yang Kita Memberikan Kita Tapi kan Algoritma Sosial media Tidak bisa Membidikan Karena yang Bagus mana Yang Udah buat kita Dia hanya menampilkan Apa yang sekitanya Akan kita Tapi kan Berarti itu Baik atau buruk Bagi kita Nah Begini Kalau kita Satu Ya otomatis Ya Sekarang lagi Model nih Di Ada ide Tidak Tiba-tiba Eh Jalan-jalan Nampil Di Lari Nanti muncullah Di poster Hampir sama Kayak gitu Lebih Mampu Nanti Aku Bener Wah Enggak usah Tidak 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 Bahagia Kayak teman-teman Karena itu tadi Capa tau kita bisa Menceraskan Semuanya Tidak Enak Tapi Sudah Mereka Kalau Lalu Teman-teman Kalian udah Tau Masih Masih Laku Masih Oke Terus Nampil Kenapa Kenapa Kita tahu Nih Ada Bahagian Tapi kita masih melakukin Oke aku punya temen Aku punya temen Dia itu sukanya Misi online personality quiz Atau online Saya sama teman-teman Online data sih Tiba-tiba kamu depresi gitu ya Nah Aku tanya kok Kok misi-misi gitu tuh gak ngapain Nah Saya pengen tau mbak Pengen tau kan Pengen tau kondisi saya itu apa They will answer Of what is happening tuh kan Atas kondisi ko Gitu What is happening to me situation Ini yang bikin kita Pengen terus Terus kenapa kalau misalnya udah ada di Udah tau Lega Itu tentu Jadi kenapa kita melakukan itu Ini karena What is happening to us Pengen tau jawabannya apa Nah terus gimana dong mbak Ini kan sosial media masih tau Ada apa yang kita support Gila enggak toh Nah Ada beberapa hal teman-teman Yang pertama Karena ini udah tau ya Yang namanya sosial media itu Dan yang namanya mental condition Itu tuh kompleks Nah maka Pertama be mindful Mindful apa yang teman-teman lihat di sosial media Karena dia bisa jadi bener Tapi bisa jadi gak bener juga Dan kalau teman-teman Yang terakhir teman-teman Kalau teman-teman mencari jawaban Dan Sambil beratilah Keprofesional Karena apa teman-teman Karena Self-diagnosing sendiri Itu tidak akan membantu kita Untuk mendapatkan Ehm Treatment yang tepat Dan Ehm Diagnosis yang bagus Itu sebenernya Antara Persumal Experience kita Dan juga Profesional Judgment Jadi kolaborasi Yang namanya itu Diagnosis 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 Lagipun ya teman-teman Kita kan Punya mata ya Untuk melihat tangan kita Melihat diri kita Tapi Kita juga butuh Kaca Untuk melihat diri kita Sudah selesai Terima kasih teman-teman Terima kasih